Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin turun cangkok ya Mau turun cangkok ya Karena ini perakarannya sudah cukup banyak ya Sudah cukup banyak sudah waktunya diturunkan Begitu juga dengan medianya sudah mulai kering Ini menandakan bahwa Kandungan air yang ada di dalam media cangkok Sudah terserap oleh perakaran Akan tetapi ini Nah ini bagian ujungnya yang saya cangkok juga Perakarannya masih sedikit Nah yang seperti ini akan menjadi beban Dan sering terjadi busuk akar nantinya Untuk itu saya ingin mengajak Anda Untuk menyiasati agar tidak busuk akar Kalau yang seperti ini biasanya tidak terlalu signifikan ya Kesulitannya jadi begitu kita turun cangkok Apalagi dengan batang yang hanya satu jengkal seperti ini Ini sangat mudah untuk hidup normal akarnya juga aman Sementara yang ini akarnya baru sedikit Jadi perlu adanya Tretmen tertentu Nah sekarang kita siapkan dulu tretmennya ya Ini sudah saya siapkan untuk tretmennya Yaitu vitamin B1 Pertama vitamin B1 ya Kemudian Nah ini Kebetulan yang cair begini tidak ada Habis ini Nah ini habis Saya pakai yang ini Sekarang kita ambil dulu vitamin B1 ya Ini kita ambil Kebetulan ini air yang saya siapkan adalah 5 liter Airnya 5 liter Jadi saya akan menambahkan vitamin B1 nya 5 5 butir Ini kita bisa Larutkan terlebih dulu Kita hancurkan dulu ya Supaya lebih cepat Supaya lebih cepat Kalau pakai yang vitamin B1 itu ada yang jatuh satu Kalau pakai yang cair otomatis lebih mudah Langsung bisa kita aduk ya Kita ambil lagi Kita hancurkan Lalu kita aduk dulu Setelah kita aduk begini Kita tunggu dulu Serpian-serpiannya tadi Biar Larut beneran dulu ya Kita tunggu dulu Setelah kurang lebih 15 menit ya Ini Vitamin B1 tabletnya tadi Sudah mulai hancur Kita aduk Kita anggap saja sudah menyatu semua ya Nah Fungsi dari vitamin B1 ini adalah Untuk memacu sistem metabolisme dari tanaman Jadi tanaman bisa meningkat sistem metabolismenya Dan proses pemisahan dari cangkokan dari induknya itu ya Bisa sesegera mungkin perakarannya aktif Apabila kita bantu dengan vitamin B1 Akan tetapi seringkali dengan posisi yang seperti itu Akan terjadi pembusukan pada bagian batang yang kita pendam Batang yang habis kita potong Juga pada akar mudahnya Nah ini Akan saya berikan Ini Fungisida ya Ini enggak 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 saya sebut Mungkin Anda sudah tahu Merknya Tapi enggak perlu saya sebut Akan tetapi Pemberian Fungisida ini Atau anti jamur Obat jamur ya Ini Kita tidak perlu memberikan banyak Karena tujuannya hanya menjaga Bukan Mengatasi atau membasmi jamur ya Tapi kita Atur media nantinya Itu Aman dari Pertumbuhan jamur Nah ini kita ambil Fungisida Dan fungisidanya hanya sedikit sekali Hanya sebegini Jadi saya ngambil Pakai lidi Nanti yang Lengket pada lidi Yang kecil ini Yang saya pergunakan Yang saya campur dengan 5 liter air Bayangkan kalau Untuk spray aja Pasti masih kurang ini Apalagi kalau Hanya untuk Membasmi jamur tentu saja tidak Tidak bisa Akan tetapi Ini fungsinya adalah Untuk menjaga Jadi Hanya menjaga Supaya tidak terjadi Pertumbuhan jamur Juga akar-akar Mudahnya tidak Bisa terkena jamur Terutama jamur busarium Atau busuk akar Nah Setelah kita campur Begini Kita potong Cangkok Mari kita lihat Kondisinya Seperti ini Nah ini Perakarannya Sudah Cukup banyak Ini akar serabutnya Juga sudah Bagus Kemudian Satunya yang Bagian ujung ini Hanya sedikit Nah dengan demikian Maka kita Harus Menyiasati juga Dengan cara Membuang bagian Ujungnya ini Karena terlalu panjang Nanti saya khawatirkan Kehabisan Kehabisan Nutrisi Sebelum akarnya On Jadi Akan saya potong Sebegini Nah Sebegini Ini Sudah cukup panjang Sebegini Akan tetapi Nanti daun-daunnya Yang besar Atau yang jelek-jelek Nanti kita buang Sementara yang ini Daunnya juga akan Saya kurangi Daun yang besar Kita buang dulu Tinggal yang kecil Ini tunas-tunasnya Tunas air Kita buang juga Tunas airnya juga jelek Ini dibuang saja Biar nanti tumbuh Dari but Nah Kita sisakan Daunnya sebegini Lalu kita celupin Nah Begini Supaya apa Supaya nanti Batang mudanya Batang ini kan Batangnya masih muda Efek dari pencangkokan Di masa muda ini Ini kita Masukin Nanti kena Fungisida Dan Vitamin B1 Akhirnya nanti bisa fresh Tapi tidak akan Ditumbuhin jamur Selama proses Selama proses Karantina Sekarang kita rendah Seperti ini Setelah dilakukan Perendaman kurang lebih 5 menit Sampai 10 menit Seperti ini Sudah basah Medianya Media cangkok sebelumnya Ini saatnya Kita lakukan Penanaman di Media tanam Yang baru Yaitu di Polybag Tadi sudah Saya siapkan Untuk 2 Polybag Nah setelah masuk ke Media polybag Begini Kita lakukan Penyiraman Tapi penyiramannya pun Harus menggunakan Larutan Vitamin B1 Yang Sudah dicampur Dengan Fungisida Kenapa demikian Ini juga Untuk menjaga Selama Proses adaptasi Akar Ya Agar On Itu Dibutuhkan Vitamin B1 Dan Pada saat Seperti ini Memang Kondisi akar Sangat lemah Akar baru Baru turun Cangkok Belum Bisa Menyerap Nutrisi Dengan maksimal Itu Memang Sangat Lemah Jadi Perlu kita Jaga Kita berikan Vitamin B1 Dan juga Fungisida Mudah-mudahan Dengan cara Yang seperti ini Kita bisa Menjaga Akar Mudah Turun Cangkok Segera On Kembali Dan juga Aman dari Serangan Jamur Fusarium Atau Busuk akar Nantinya Oke Saya rasa Cukup Untuk Share saya Hari ini Mudah-mudahan Membawa Manfaat Akhiru kalam Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh